Intro Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini masuk 2013, episode 2013, mari Pak Yuda. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 44 tahun, belum menikah tinggal di Bekasi. Salam Bapak Gembala dan pendeta pendamping, sehat selalu ya Pak. Dulu saat masih remaja usia 22 tahun, saya berpindah-pindah gereja dan belum menemukan gereja yang hati ini bisa melekat. Sampai akhirnya pindah rumah di Taman Harapan Baru, THB. Saya bertanya sama pemilik toko handphone, adakah gereja sekitar sini ya? Ini Pak Sebedius ini. Pak Sebedius, iya. Lalu beliau menjawab katanya, ada gereja Rehobot. Akhirnya saya beribadah di Rehobot THB. Waktu itu... Gembalanya Pak Rigo ya? Iya. Atau betul nggak? Sekarang ini, sekarang Rehobot THB, sekarang Pak Rigo sekarang. Oke. Kalau 22 tahun lalu, nggak tahu Pak siapa. Oh, itu ya? Ini kan waktu usianya masih 22 tahun, Pak. Oh, iya, iya. Sekarang usia sudah 44 tahun, iya. Waktu itu kehadiran Pak Rigo selalu ditunggu. Setiap kali Bapak datang di gereja selalu penuh. Dan saya harus pagi-pagi ke gereja supaya dapat tempat duduk yang nyaman di tengah, Pak. Waktu itu ya? Iya, waktu itu Bapak. Oke. Sejak kenal Bapak sampai hari ini, usia saya sudah 44 tahun. Saya bertumbuh dalam pengajaran Bapak mulai saat itu juga hidup masa muda saya tidak lagi indah secara wajarnya hidup anak muda. Karena saya menjadi takut dan hormat sama Tuhan. Saya tidak bisa lagi hidup suka-suka saya, tapi lebih kepada takut melukai hati Tuhan. Dari Pak Eraslah, saya mendengar bahwa kita harus memperhatikan hati dan perasaan Tuhan atas semua sikap hidup kita. Amin. Alhasil saya jadi sulit menemukan jodoh, Pak. Tapi saya tidak berkecil hati dan belum berputus asa karena waktuku bukanlah waktunya Tuhan. Maaf ya, Pak. Ceritanya panjang. Mengalami pengalaman bersama Tuhan selama 22 tahun tidak akan bisa diceritakan secara singkat. Iya, ini pasti banyak pengalaman. Pertanyaan saya baru-baru ini, saya sedih melihat gaya pacaran keponakan yang terlalu bebas. Mereka sering berduaan di kamar tertutup. Saya sudah tegur dua kali, tetapi tidak didengar. Semakin saya diamkan, maka semakin berani. Yang tadinya pintu kamar terbuka masih sisa 10 cm, sekarang jadi tertutup rapat. Waduh. Melihat itu hati saya tidak sejahtera, tidak nyaman, berkecamuk, ada rasa khawatir dan marah. Saya berdoa mengadu kepada Tuhan bahwa saya tidak suka dengan keadaan ini. Sampai tibalah hari kemarin, kedapatan lagi mereka berdua di kamar tanpa suara. Saya ketok pintunya dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan di dalam. Iya, pasti. Iya. Apakah mereka sudah menikah? Apakah pantas mereka melakukan hal itu? Dan apakah orang tuanya mengetahui seperti apa pacaran mereka? Jadinya sekarang saya dimusuhi, Pak. Orang tuanya saya kasih tahu dan papanya menanggapi dengan bijak. Sedangkan mamanya yang kakak kandung saya menyindir saya lewat status khutbahnya. Bahwa saya pahit hati dan bikin rusuh. Sedih, Pak. Teguran saya sebagai pengganti orang tuanya yang di kampung dianggap mengganggu. Oh. Iya, ini orang tuanya di kampung berarti ya? Sudah ikut. Ikut sama tantennya ini. Tantennya, oke. Tapi dia sudah cukup. Yang kamu lakukan sudah cukup. Mulai sekarang diam. Kamu sudah tegur, kamu sudah ingatkan dia, dan sudah kasih tahu. Iya. Orang tuanya. Iya, sudah. Oke, cukup. Dia ikut siapa ini? Apa? Ikut penanya ini, maksudnya keponakan ini? Ya, kalau penuh ya jangan, yang tinggal di rumah itu. Oke. Nanti kalau ada apa-apa nggak tanggung jawab loh. Iya kan? Terus? Lebih tidak benar, lebih tidak benar kalau saya tidak tegur. Apa tidak disalahkan lagi nantinya jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti hamil di luar nikah. Apakah saya terlalu berlebihan dan ikut campur urusan mereka ya, Pak? Tidak. Karena itu penakan kamu berak. Tidak. Kamu berak menegur. Terus? Maaf ya, Pak. Pertanyaan saya cukup panjang. Pertanyaan, pada waktu gaduhnya sosial media yang mengatakan Bapak sesat, bahkan saya di WhatsApp sama teman. Eh, perintah kamu itu sesat ya? Saya jawab itu karena video Pak Eras dipotong-potong. Apabila orang memiliki roh kudus dan nurannya bersih, akan tahu mana kotba yang sesat dan yang benar. Kata mereka, Pak Eras semakin aneh, tapi bagi saya Pak Eras semakin luar biasa. Namun dia tertawa seolah mengejek. Tidak apa-apa, kebenaran tidak bisa dihancurkan walaupun orang berusaha demikian. Iya. Teman ini beribadah di salah satu gereja. Protestan. Protestan, iya. Kokonya pendeta, tiap hari saya dikirimi video kotbahnya yang menurut saya standar saja isinya. Saya sudah mendalami pengajaran Pak Eras, rasanya tidak bisa lagi dengar kotba yang lain, yang selama ini belum ditemukan cacat celannya. Setiap kali berdoa, saya bersyukur di zaman saya hidup, dapat ketemu seorang pendeta seperti Pak Eras. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupku. Saya menyerap ajaran Bapak, menyimpannya dalam hati, dan melakukan, terutama memindahkan hati ke langit baru dan bumi baru. Amin. Mantap. Terima kasih Pak Eras sudah menjadi kitab terbuka buat saya, sehingga mudah untuk menerapkannya dalam dunia nyata. Why? Ya. Hebat ini kalimatnya Pak. Surat terbuka. Surat terbuka. Taruh pistol di telik kepala saya ini. Terus sungguh-sungguh jaru-jaru buka ya. Iya. Terima kasih. We love you. We love you. Sehat senantiasa ya Pak, diberkati juga keluarga besar Yeopo dan Rial. Kita akan sama-sama terus, you are part of our life. Kamu bagai hidup kami. Iya. Menikah, nggak menikah, nggak masalah ya. Tuhan berkati. Iya. Oke. Baik, saya lanjutkan berikutnya dari wanita usia 40 tahun, single Jakarta. Ini jemaat dari Gajamada. Oke. Shalom Pak Eras, Pak Erasus Bapak Rohani kami. Saya ingin membantu teman saya menanyakan masalah yang sedang dia hadapi. Teman saya sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak umur 3 tahun, tapi sering sakit-sakitan sampai kejang-kejang. Dia sangat takut dan trauma apabila anaknya sedang demam dan terus berpikir bagaimana bila terjadi seperti itu lagi, serta takut akan masa depan anaknya. Latar belakang teman saya ini Kristen, tapi orang tuanya tidak seagama dan terlebih lagi, setelah kematian ibunya, dia sangat terpukul dan merasa sendiri karena tidak tahu mau minta pendapat atau pertanyaan minta pendapat atau pertanyaan kepada siapa tentang anaknya dan seputar rumah tangga. Dia juga merasa kecewa kenapa dengan keadaan dia yang sudah tidak ada ibu dan anaknya sakit-sakitan terus. Jadi dia merasa Tuhan tidak adil terhadapnya. Mohon dibantu ya Pak, karena teman saya sangat ingin ada yang menjawab rasa kecewannya. Terima kasih banyak Pak Eras dan tim Abang, Tuhan memberkati. Ini tidak bisa dijawab dengan kalimat saya, harus dilayani pribadi. Coba kasih Ibu Lani, coba didoakan, biar didoakan, Tuhan masih, Tuhan masih hadir dan tetap akan hadir memberi kesembuhan. Kami akan mengirimkan seorang untuk mendoakan anak itu. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 52 tahun, tinggal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Shalom Pastor Erasus, saya sudah dua kali bertanya di Abang episode 907 dan 945. Dulu saya tidak bisa dengar kot Bapak Eras, ngomongnya mati-mati melulu, langit baru, bumi baru. Seperti orang frustasi. Tapi memang saya juga banyak mengalami ketidakadilan, kecewa, frustasi, dan pahit ditusuk kiri-kanan. Kenapa manusia itu bisa bengis, jahat, dan tamak? Saya sekarang bisa dengar kotba-kotba Pak Eras dan ikut nekat kayak Pak Eras. Mau siap-siap ke langit baru, bumi baru. Saya juga hidup sendiri dan tidak punya siapa-siapa. Saya juga sudah tidak urusin perkara perdata saya, menggantung saja di pengadilan negeri, Jakarta Utara. Karena memang saya sudah tidak ada dana untuk beresin perkara ini sampai lelang. Uang tabungan saya sudah habis 320 juta, diminta tiga lawyer, dua Kristen yang awal-awalnya seperti malekat. Aduh. Ya, biasa lawyer. Tidak semuanya baik. Terus? Dulu iman saya sangat rapuh karena saya belum bertumbuh. Tapi karena kepepet seperti Pak Eras, ya saya jadi gila-gilaan, mau nekat hidup, yang berkenan jadi kekasih Tuhan saja. Saya juga sudah mengampuni adik-adik saya karena memang pola didik orang tua saya, materialisme dan okultisme. Tapi yang banyak bikin saya kecewa itu lawyer-lawyer yang ngaku-ngaku anak angkat pendeta, sepupu pendeta, ujung-ujungnya juga cuma meres dan mengintimidasi saya. Sekarang saya cuma pegang Tuhan karena memang cuma itulah harta kita. Cuma BPKB, mobil Toyota Yaris tahun 2011 juga diambil adik-adik saya, Pak Eras. Katanya mobil itu mereka yang beli. Sepertinya Tuhan kok diam saja ya, Pak Eras. Lihat orang jahatin, curangin, mengambil hak-hak saya. Seperti Mas Murn 73, hidup saya seperti selalu apes kena tulah. Tapi saya percaya ini cara Bapak mengamankan saya supaya bisa sampai ke langit baru, bumi baru. Saya selalu ikut doa pagi dan kemarin 27 Maret dan 16 April Pak Eras doain orang-orang yang sedang ada dalam perkara hukum. Terima kasih Pak Eras sehat selalu supaya bisa membimbing kita yang butuh pengajaran Pak Eras. Oke. Nah coba ditelepon kalau dia masih membutuhkan lawyer karena dia sering ditipu mungkin atau dikecewakan lawyer, kita bantu. Ya. Kita bantu. volunteer ya. Kasian ibu ini. Usah 52 tahun. Iya Pak. Tapi gak harus sebut punya istri, suami, atau anak ya. Dia single Pak. Single, oh single. Tolong dilindungi deh. Saya punya feeling naluri dia masih bisa ditolong. Ya. Masih bisa. Ya. Tolong. Oke. Teruskan. Baik, saya lanjutkan Pak. Yang berikutnya dari seorang pria 23 tahun single tinggal di Surabaya. Salam Pak Eras. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di Abam pada sesi-sesi sebelumnya. Sebelum berjemaat di GSK Rehobot Surabaya, saya bergerja di satu gereja karismatik. Karismatik yang besar. Ya, yang besar. Dan saat itu Pak Eras berkotbah mengenai realitas perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika mendengar khotbah itu saya merasa seperti apa yang saya pertanyakan selama ini terjawab. Mengapa di perjanjian lama Allah banyak memberikan berkat jasmani sedangkan di perjanjian baru justru lebih banyak pengikut Tuhan yang menderita. Ternyata Allah perlu melindungi bangsa Israel supaya melalui bangsa Israel tidak punah seperti bangsa-bangsa lain dan Mesias bisa lahir melalui bangsa tersebut. Sedangkan fokus di perjanjian baru sudah bukan lagi berkat jasmani tetapi rohani atau keselamatan gekal. Yang saya mau tanyakan Pak saat khotbah itu seingat saya Pak Eras ada bilang bahwa firman Tuhan 100% objektif sedangkan khotbah manusia bisa saja bersifat subyektif namun apabila khotbah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan subyektifitasnya mendekati keobjektifan firman Tuhan. Jelas ya? Iya jelas Pak. Terus. Apakah yang saya ingat ini benar ya Pak? Atau saya yang mungkin salah menangkap apa yang Bapak sampaikan? Benar. Itu benar. 100% firman Tuhan 100% objektif benar. Tapi yang mengkotohi bahkan bisa subyektif tapi kalau dia belajar firman dengan benar dipimpin roh kudus mendekati 100% objektifitasnya. Karena menurut saya mungkin memang dalam penyampaian firman Tuhan setiap pengkotbah punya style atau pandangan tersendiri namun apabila tunduk pada firman Tuhan apa yang disampaikan menjadi sama-sama benar. Ya tapi nggak semua pendeta tunduk kan masalahnya. Iya Pak. Itu masalahnya semua pendeta tunduk. Oke. Terima kasih Pak Tuhan berkati. Oke. Jelas. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 43 tahun janda Tadi dari GSKI juga kalau salah ya. Iya ini Jemaat GSKI Rehobot Surabaya Pak. Oh ya ya. Oke terus. Sebelumnya Oke siap. Bagus. Yang pertanyaan ini dari seorang wanita usia 43 tahun janda cerai hidup. GSKI juga ini. Ini Jemaat GSKI ya. Shalom Pak Eras dan Pak Penamping saya Jemaat GSKI. Saya mau bertanya Pak apakah tindakan saya sudah benar atau belum. Saya punya anak laki-laki 18 tahun yang akan kuliah tetapi mantan suami saya berkata jangan dikuliahkan dulu karena dia tidak bisa bantu soal keuangan. Oh suaminya tidak bisa bantu soal keuangan. Saya sudah bisa dengan suami sejak anak saya usia 4 tahun dikarenakan suami selingkuh dengan wanita yang kaya dalam segi keuangan walaupun wanita itu lebih tua. Saya tetap memilih tidak menikah karena fokus bekerja membesarkan anak dan berusaha hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Mantan suami tetap memberi uang tiap bulan sejumlah 2 juta selebihnya saya mencari penghasilan sendiri sebagai karyawan swasta dan mencukupkan semuanya sendiri. Puji Tuhan saya dan anak selalu diperlihara Tuhan dan sekarang anak saya mau kuliah. Saya tetap menguliakan anak saya walaupun saya harus tanggung sendiri biayanya karena saya yakin saya bisa. Walaupun mantan suami tidak memberi bantuan lagi saya hanya diam saja dan tidak mau berdebat Pak. Saya tetap memasukkan anak saya kuliah apakah tindakan saya sudah benar Pak? Benar. Sangat benar. Karena sudah kalau sudah tidak sekolah setahun dan nanti malas malah gak mau kuliah. usahakan sampai dia kuliah. Oke. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 58 tahun menikah memiliki 4 orang anak tinggal di Malang, Jawa Timur Jemaat Rehobot Online. Shalom Pak Eras saya mempunyai 4 orang anak saat ini 2 orang ada di luar negeri dan 2 lagi masih kuliah. Kami tinggal di Batu Malang, Jawa Timur. Terima kasih atas impartasi rohani Bapak sehingga saya saat ini sedang dalam perjalanan balik dari jalan lama duniawi saya. Seandainya tidak mengenal suara kebenaran dapat dipastikan saya jadi manusia yang jahat dan bejat. Saat semua hidup berjalan normal semua bisa saya dapatkan namun Tuhan membuat saya jadi bangkrut dan tidak memiliki apa-apa lagi sampai saya pindah ke kota sekarang ini dan saya memulai segalanya dari nol. Sejak lama saya mengikuti pengajaran mengembangkan firman hidup mati dikuasai lidah siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Jadi saya mengembangkan apa yang saya imani pengakuan firman menjadi hafalan sepanjang hidup saya termasuk mengajarkan ke anak-anak saya mengembangkan firman Tuhan siang dan malam. Namun sekarang saat anak saya yang laki-laki sudah dewasa dan saat ini berpacaran dengan gadis yang tidak seiman hati saya jadi sedih sekali. Saya merasa gagal mendidik dan menanamkan iman Kristen sesuai saran Bapak. Oh, iman Kristen sesuai saran Bapak saya tidak berbicara kasar dan keras sama anak saya. Saya sedang belajar sabar, belajar banyak diam, tidak bereaksi lebih saat menghadapi masalah. Namun anak saya masih belum bisa menerima masukan saya. Ya, tapi jangan menunjukkan sikap setuju. Oke. Pertanyaan saya apakah saya boleh dan benar jika mengatakan bahwa saya tidak akan memberi restu pada anak saya kalau tetap menikah dengan gadis pilihannya yang beda agama tersebut. Betul, katakan tidak memberi restu. Terus. Apakah keputusan saya ini berkenan kepada Allah tidak menyakiti hati anak saya? Menyakiti, tapi lebih baik tidak menyakiti Tuhan daripada lebih baik tidak menyakiti Tuhan. Betul enggak? Betul, Pak. Terus. Lebih baik menyakiti hati manusia daripada menyakiti Tuhan. Terus. Namun masih ada satu hal yang sedang saya perjuangkan saat ini yaitu hidup benar, hidup kudus agar Allah membantu saya menyadarkan anak saya tersebut sehingga tidak meneruskan kejenjang pernikahan. Ya, ini diperjuangkan. Oke. Mohon saran, Bapak. Terima kasih Pak Eras sudah membantu saya bisa kembali ke jalan yang Tuhan Allah berikan pada saya yang percaya kepadanya. Jadi, kau perjuangkan dulu, Pak. Pokoknya tidak setuju lalu kita berdoa. Oke. Iya. Mohon maaf, saya mau menambahkan dalam pertanyaan saya, saya akan mengatakan dengan degas pada anak saya, kalau sampai mereka tetap menikah, saya tidak merestui dan saya tidak akan hadir di pernikahan mereka. Apakah keputusan saya ini berkenan kepada Allah? Jangan sampai itu, jangan sampai dikatakan tidak hadir, itu jangan sampai di situ dulu. Iya. Cukup saya tidak merestui. Soal nanti bagaimana kita lihat. Iya. Bisa saja nanti pernikahan bukan di agama A, bukan di agama B, tapi setan sipil saja atau bagaimana. Jangan berkata, saya tidak akan hadir. Kalimat itu tidak usah diucapkan dulu. Iya. Oke. Nanti perkembangannya beritahu ke kami, kami akan berikan jawaban lagi. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 37 tahun, menikah, tinggal di Jakarta, berprofesi sebagai Ojek Online. Ojek Online, ya. Shalom Bapak Erasus Sabdono, terima kasih untuk segala teladan dan integritas Bapak. Saya mau bertanya Pak, saya sebagai, kerja sebagai OJOL, Ojek Online, karena harus gantian dengan istri jaga anak. Setiap hari saya mendengarkan kodbah Bapak dari kendaraan motor, sambil menunggu orderan. Semua program truth.id tidak ada yang terlewatkan. Suatu kali saya di, lagi di pinggir jalan, melihat orang dan kendaraan lalu-lalang. Ada suara di hati berkata, semua manusia tenggelam dengan aktivitasnya, tidak banyak yang ingat akan Tuhan. Benar. Terus? Lalu dalam hati berkata, ah ini mah karena sering dengar kalimat ini di kodbah Bapak Eras. Enggak, roh kudus bisa ingatkan. Terus. Kemudian berikutnya saya mampir ke depan mal, banyak orang yang masuk dan suara yang tadi muncul begitu lagi. Saya berdebat sendiri di pikiran ini mah karena pengaruh kodbah. Lalu suara hati itu berkata, ingat peristiwa Nuh, batra yang sebesar lapangan bola itu dibuat bukan hanya untuk binatang dan 120 tahun kesempatan untuk orang bertobat. Tidak ada yang merespon. Apalagi sekarang dengan segala kecanggihan dunia dan aktivitas yang menuntut. Lalu saya terdiam, Pak. Saya teringat pesan kodbah Bapak, kita ini sedang war, sedang berperang. Tidak ada waktu untuk santai, tenang, apalagi aman. Dalam pikiran saya, kecil kemungkinan gereja-gereja menyadari tentang kondisi ini. Masih ada beberapa hal lain tentang pergulatan saya sendiri dalam hati, pikiran dalam hal-hal seperti ini. Nanti kepanjangan kalau saya sampaikan semua. Pertanyaan saya, apakah ini suara dari Tuhan, Pak? Terima kasih, Pak, dan tim Abang. Jaga kesehatan, jaga kekudusan, dan selamat berjuang. God bless you. Ini suara Tuhan. Sudah pasti. Anda dengar kodbah saya, diingatkan roh kudus. Tapi dengan menjadi ojek apa? Ojol, Pak. Ojol ini luar biasa, luar biasa. You tetap tekun ya. Orang-orang seperti ini masuk kerajaan surga. Tidak apa-apa, sampai sebentar hidup ini. Tidak berlimpah secara materi, bahkan pas-pasan atau kurang, tapi sudah rada mesjahtera. Punya pengharapan hidup kekal. Punya kekayaan yang tak ternilai di kerajaan surga. Oke. Pertanyaan dari seorang wanita usia 23 tahun, menikah, memiliki dua orang anak. Shalom yang terkasih, Pak Erastus. Kalau diperbolehkan, saya mau bertanya tentang permasalahan saya. Saya ini dulunya muslim, menikah dengan suami saya Kristen. Dengan berjalannya waktu, suami saya minta saya untuk mengenal Tuhan Yesus dan ikut ke gereja. Saya mau karena sebelumnya saya selalu dengar mertua saya selalu memutar lagu rohani dan saya merasa diberkati. Awalnya saya masuk gereja masih bingung dan masih bilang jangan sampai saya masukkan ke telinga karena saya masih takut kalau saya salah dan berdosa. Tapi semakin saya jauhi, justru sebaliknya saya semakin dekat dan mulai nyaman. Masalahnya sekarang saya menghadapi orang tua yang sejak awal tidak setuju dan suami sudah bertanggung jawab atas itu. Lanjut berjalannya waktu, mama saya memaksa saya untuk direjakne, istilah Jawa. Katanya ini pesan terakhirnya. Takutnya saya menyesal. Direjakne, Pak. saya baru pernah tahu, Pak. Rejakne. Suami saya tidak mau karena saya dipengaruhi mama saya. Saya jadi memberontak suami saya dan mungkin menyakiti suami saya. Saya tidak sadar dan saya mengakui itu saya banyak salah dan suami saya katanya sudah lelah dengan omongan saya. Pernikahan kami jalan tujuh tahun saya mengenal dalam Kristen bahwa pernikahan yang sudah dipersatukan alat tidak bisa dipisahkan manusia. Saya berusaha apapun cobaannya saya hadapi sampai sekarang. Saya berada di titik terendah. Saya kehilangan arah. Suami saya selalu mengajak saya pisah, pisah, dan pisah. Di situ saya terus bertahan dan saya juga merasa kagum. Saya cuma bergumul sama Tuhan meminta kasih petunjuk. Akhirnya saya menemukan notif dari perempuan yaitu mantannya yang dulu juga sempat merusak hubungan saya waktu pacaran. Iya, ini pernah lagi tidak benar ini. Sudah beberapa kali kita membaca suami yang Kristen, istri yang non-Kristen. Suami malah tidak benar. Sekarang dia kembali lagi menge-tag dengan kata-kata. Sesungguhnya aku tidak bisa kehilangan kamu. Jika kehilangan kamu lebih baik aku menghilang. Saya menemukan notif itu waktu pagi, Pak. Dan malamnya suami saya ngotot pisah. Saya barusan lahiran SC, Cesar, masih 3 bulan. Tapi disuruh cepat-cepat keluar negeri dengan alasan ekonomi kita tidak baik-baik saja. Dan kalau kamu benar sayang, ayo berjuang berdua. Percaya Tuhan lindungi dan jahitanmu aman-aman saja. Enggak. Enggak boleh. Harus sampai sembuh. Saya dulu. Terus saya mencoba daftar tapi ditolak semua. Saya kasih solusi usaha kecil-kecilan juga ditolak. Katanya pasti rugi. Terus saya bilang saya kerja aja ya. Itu juga ditolak karena pasti kurang dan capek. Terus anehnya itu kalau saya keluar negeri bakal berujung pisah. Intinya pisah terus yang dibahas. katanya sudah tidak tahan lagi dengan saya. Dia sudah merelakan saya apapun resikonya. Saya bilang lihat anaknya mas. Dia tetap kekepisah. Katanya itu yang terbaik. Katanya dia sudah tidak sanggup menafkai. Intinya sudah tidak mau menafkai saya. Masalahnya ada perempuan lain ada di hidupnya dia. Ini laki-laki jahat begini nih. Pasti akan menuai suatu yang pahit banget. Jahat. Jahat prianya. Binatang saya tahu melindungi anaknya. Dia punya anak masih kurang mau melindungi. Terus? Terus katanya ceweknya itu pakai pemikat tapi dia tidak guna-guna suami. Cuma pakai pemikat. Nah saya takut yang dimaksud suami saya dia pengen cepat-cepat pisah dengan saya. Biar dia bisa kembali ke mantannya itu dengan tidak ada kata perselingkuhan. Karena sudah tidak ada status pernikahan. Sampai lihat anak saja dia tidak berbelas kasihan. Padahal yang saya tahu dia memang keras tapi selalu lapang dan penuh kasih. lalu apa yang harus saya lakukan Pak? Penuh kasih kalau sudah gila perempuan ini jadi binatang ya. Terus? Saya kehilangan arah saya juga butuh bimbingan. Saya butuh mengenal Yesus lebih dalam juga. Sedangkan dia sudah tidak mau tahu soal saya. Saya mau bekerja ibaratnya bisa buat bantu-bantu sedikit tapi saya selalu dilarang. Tidak, oke. Ini bingung dia bisa melakukan apa ya. Ini kita arahkan ke konsol saja. kita harus lindungi wanita ini. Kamu akan dibimbing saya tidak bisa jawab hanya beberapa menit malah salah. Tapi Tuhan akan lindungi kamu. Ya? Kita taruh seorang konsuler yang bagus ya melindungi dia. Terus. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 44 tahun menikah memiliki dua orang anak tinggal di Jakarta Utara. Shalom, bolehkah saya bertanya Pak? Saya seorang istri menikah lagi dengan suami yang kedua. Dari pernikahan ini kami tidak punya anak. Seringkali kami cek cok sampai waktu itu dia pergi dari rumah sejak tahun 2021 hingga sekarang. Dua tahun dia tidak pulang. Saya menggugat cerai dia tanpa dia tahu karena saya tidak tahu dia di mana. Sebelum bercerai ada seorang laki-laki dia mantan saya waktu sekolah. Kami sempat affair. Dia masih beristri, Pak. Dia membantu saya membiaya renovasi rumah saya yang ditinggalkan dari almarhum suami saya yang pertama. Saat ini rumah itu saya kontrakin untuk biaya hidup saya dan anak-anak dari suami yang pertama, Pak. Saya sering mendengar khotbah kalau Allah tidak berhutang anak cucu kita akan diberkati lalu saya teringat kalau saya berhutang sama mantan saya itu. Saat ini kami sudah tidak berhubungan atau kontekan lagi. Saya mau tanya apa yang mesti saya lakukan, Pak. Dia membantu saya dan tidak minta uang kembali tapi setelah mendengar firman hati saya merasa tidak damai. Terima kasih itu saja yang mau saya tanyakan. Kamu tidak bisa mengulangin juga kan saat ini. Ya kan? Ya sudah, kamu sementara jalani saja. Jangan berhubungan dengan pria manapun yang kamu lakukan cari uang untuk anak-anakmu sekarang. Soal rumah diperbaiki, kamu tidak usah merasa berhutang. Ketua nanti kalau punya duit kamu bisa kembalikan. Ya itu itu begitu saja. Jangan berhubungan dengan pria manapun jangan menikah lagi urus anak dan cari nafkah. Itu saja. Lakukan apa yang saya nasihatkan. Jangan kau langgar. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 27 tahun menikah membuka usaha atau bisnis. Shalom Omeras sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat semua pengajaran om mengenai kebenaran yang murni. Ya. Aku dulunya agama katolik dari lahir tapi tidak pernah benar-benar mendalami agama tersebut. Sampai akhirnya dikenalkan dengan Rehobot di tahun 2017 oleh mantan pacar dulu. Walaupun sudah putus dengan mantan aku tetap lanjut beribadah di Rehobot. Akhirnya menjadi Kristen dan malah bertemu dengan suamiku juga di Rehobot. Dulu awalnya tidak menyangka bisa jadi jemaat Rehobot karena saat dikasih tahu mantanku soal Om Eras dia bilang kalau Om Eras peneta yang ajarannya keras dan tidak semua bisa cocok. Tapi lucunya puji Tuhan Om aku dari yang sebelumnya orangnya dikit-dikit gak mak stress setelah ikut ibadah di Rehobot malah jadi kecanduan nonton kotba-kotba Om setiap hari via Youtube Truth.id Mantap. Dan jadi tidak mudah stress seperti dulu lagi. Setiap ada masalah selalu dikuatkan melalui pengajaran Om terutama peringatan Om untuk tidak memperhatikan masalah. Nah untuk pertanyaannya Om beberapa hari terakhir ini aku lagi mengikuti Bible Course di sebuah website dalam bahasa Inggris. Niatnya sambil menyelam minum air sambil belajar firman dan mendalami bahasa Inggris juga. Pembahasan Bible Course-nya di awal yaitu mengenai perjanjian lama dimana di ulangan 31 ayat 19-20 Allah menyuruh Musa untuk menuliskan nyanyian yang mengisyaratkan bahwa Allah mengetahui Israel pada akhirnya akan mengkhianatinya dengan menyembah dewa-dewa lain. Pertanyaannya Om dari kutipan ayat tersebut apakah memang Allah menetapkan Israel untuk gagal menjalani perjanjian dengan Allah? harus bisa dipahami antara nubuatan dan penetapan. Nubuatan bukan penetapan Allah bisa menubuatkan dan pasti nubuatnya itu terjadi. Itu bukan penetapan. Jelas-jelas. Oke. Atau Allah menyatakan seperti itu karena Israel sudah mengeraskan hati to the point of no return. Jadi memang sudah terlihat bahwa Israel akan mengkhianatinya. Ya bisa. Karena sudah ada tanda-tanda gejala simptom bahwa dia tidak bisa baik lagi. Sehingga Allah harus menghukum bangsa itu suatu saat. Terus. Terima kasih sebelumnya om maaf panjang. Semoga Allah memberkati om bersama keluarga dan seluruh timur. Oke. Panjang timur dan sehat selalu. Kami akan bersama-sama terus ya. Bersama jawab tadi ya. Oke. Terakhir. Terakhir dari seorang wanita usia 60 tahun menikah memiliki tiga orang anak tinggal di Jawa Timur. Saya punya suami seorang pendeta. Dia sudah pernah main cubit-cubit kepada PRT pekerja rumah tangga paru waktu. Cubit-cubit. Cubit-cubit. Dia cubit? Cubit-cubit. Oh, paru waktu. Iya. Pe pembantu paru waktu. Terus? Waktu itu mereka ketahuan sama saya. Dia minta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Selang 6 bulan terjadi lagi tambah parah. Waduh. Ini lemas saya bacanya. Baca aja. Remas payudara PRT. Ini bacanya. Ini pendeta ya? Iya. Oh Tuhan tolong. Terus? Saya tahu karena suami PRT tersebut tidak menerima dan melabrak di rumah. Waduh. Suami saya mengaku dia berjanji tidak akan melakukan lagi dan memohon-mohon supaya hal tersebut tidak tersebar. Ini saya 60 tahun. Iya. Suami pasti 60-an tahun juga. Nah itu yang saya bilang belum sempat sembuh. Iya. Terus? Masalahnya saya bukan tidak mau memaafkan tapi suatu saat kebencian itu muncul dan sakit hati yang mendalam. Bagaimana Pak saya bisa mengatasi hal ini? Yang menjadi masalah perbuatan dia sambil melayani Tuhan. Saya sangat terpukul. Terima kasih Tuhan Yesus. Setan itu berhasil membuat dia rusak. Tapi dia waktu jadi pendeta enggak pernah bercita-cita mau jubit-jubit pembantu remes-remes apa-apa tadi itu. Enggak pernah. Setan membuat dia rusak. Jadi kamu tidak boleh melepaskan dia. Kamu harus kasihan dia. Kamu harus menerima dia sebagai pasien. Kamu harus melayani dia. Siapa tahu dia masih bisa diobati atau disembuhkan. Ya tolong jangan lepaskan dia. Jagai dia. Ampuni dia. Arahkan dia. Dia pendeta lo. Kasih. Aduh kasihan. Oke. Saya kira cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa Tuhan berkati di episode yang akan datang. Yaitu episode 1014. Tuhan berkati. Terima kasih.